Pangeran Hairul Saleh dari fraksi PAN dilantik menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI, menggantikan rekan satu fraksinya, Mulfahri Harahat. Pelantikan Pangeran Hairul Saleh dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, di ruang rapat Komisi 3, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Usai membacakan surat penetapan Pangeran Hairul Saleh sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin, melanjutkan sidang dengan menyerahkan palu sidang kepada Hairul Saleh, yang menjadi simbol disetujuinya keputusan pergantian pimpinan Komisi 3. Pelantikan juga dihadiri oleh Ketua Komisi 3, Herman Heri, dan Wakil Komisi 3, Ahmad Sahroni, serta anggota DPR RI lainnya secara virtual. Tentang pergantian Wakil Ketua Komisi 3, yaitu dari saudara yang terhormat Mulfahri Arahab, digantikan oleh saudara yang terhormat, yaitu Pangeran Hairul Saleh, dengan nomor anggota A514, tertanggal 27 Maret 2020. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hairul Saleh, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR, Aziz Syamsuddin, serta pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah hadir secara virtual. Pangeran Hairul Saleh berharap seluruh komponen baik di Komisi maupun AKD dapat memberikan masukan dan bekerjasama dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan keberadaan saya ini membawa kebaikan buat kawan-kawan, dan saya selalu mau menunjukkan kepada yang semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kakinan, kawan-kawan, Alhamdulillah, korum tadi memenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.